Intro Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kominfo Nistrom. Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, gelar Forum Sosialisasi RUU Pengadaan Barang Jasa Publik. Sosialisasi RUU PBJP melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian maupun lembaga. RUU PBJP diakini mampu merespon proses pengadaan di pemerintahan menjadi lebih transbaran, efisien, dan cepat. Sebagian besar masyarakat mungkin kurang familiar dengan istilah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara sederhana, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah, baik kementerian dan lembaga, untuk memperoleh barang atau jasa sesuai kebutuhan. Kebijakan ini diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang kemudian diperbarui dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Dalam perjalanannya, LKPP mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berpindah ke sistem digital, sebagaimana yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Publik yang saat ini tengah disosialisasikan kepada publik. Transformasi digital pengadaan barang jasa pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan porsi UMKM, transparansi pengadaan barang jasa, efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Urgensi RUU Pengadaan Barang Jasa Publik sendiri mengacu pada pemanfaatan data pengadaan nasional yang memberikan dampak bagi penguatan industri nasional dan agar pengaturan pengadaan memiliki payung hukum. Adanya payung hukum menjadikan penanganan masalah hukum pengadaan barang jasa menjadi lebih pasti. Dalam sosialisasi RUU Pengadaan Barang Jasa Publik yang digelar di Hotel Pullman Jakarta LKPP bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direkturat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik serta Direkturat Pengelolaan Media. Forum tematis baku humas mengundang berbagai pemangku humas pemerintah, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendalami berbagai aspek dalam RUU PBJP. Kita membuat namanya narasi tunggal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersama siapa saja. Nah audiensnya itu yang akan kita sasar siapa saja. Ada dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kemudian juga akademisi, kemudian asosiasi pengadaan barang dan jasa, kemudian juga ada APH, aparat penegak hukum, kemudian juga tentu ada dari desa, kemudian ada juga dari para pelaku usaha dan lain-lain. Itu terkait dengan audiensnya. Sementara itu, strategi komunikasi yang efektif terkait saluran sosialisasi RUU pengadaan barang jasa publik disebut Kepala Biro Humas dan Umum LKPP Dwi Rahayu Eka Setiowati. Begitu penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami dan mendukung regulasi yang baru diusulkan ini. Konten yang akan kita sebarluaskan. Nah kontennya ini ada konten yang sifatnya edukasi dari RUU itu sendiri, yang sifatnya resmi lah gitu. Jadi kita akan membuat konten-konten, baik itu melalui podcast, melalui memang konten dibuat untuk mengedukasi sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik terkait dengan RUU ini. Juga kita membuat konten-konten yang sifatnya ringan. Mereka masyarakat lebih mudah mengenal apa itu pengadaan barang jasa sampai dengan RUU ini dan kemudian bisa memberikan masukan atau feedback dengan konten-konten yang sifatnya hiburan. Jadi misalkan konten yang kuis, kemudian bersama-sama dengan selebgram atau konten-konten yang kalau sekarang gampangnya yang jadi FYP lah kayak di TikTok dan lain-lain. Nah itu menjadi saluran kita. Kominfo sebagai fasilitator forum tematis Bako Humas mendorong para humas pemerintah untuk aktif dan mengoptimalkan kanal informasi publik yang dimiliki dalam menyampaikan RUU pengadaan barang jasa pemerintah kepada publik. Pasalnya, pengadaan barang dan jasa rawan akan manipulasi dan berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran, sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Data KPK per 10 Januari 2024 mencatat kasus korupsi pengadaan barang jasa menjadi kasus kedua terbesar setelah gratifikasi atau penyuapan. Dalam kurun waktu 18 tahun, sebanyak 200 kasus terjadi di bidang pengadaan barang jasa. Rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ini perlu dinarasikan kepada semua sekunder terutama anggota Bako Humas, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait dengan narasi bahwa RUU PBB ini sangat penting untuk menjaga anggotabilitas, menjaga transparansi terhadap proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Dan ini menjadi sangat penting karena dalam rangka untuk mengatasi dan juga menurunkan tingkat persepsi korupsi yang ada di Indonesia agar kepercayaan masyarakat itu bisa ditumbuhkan bahwa Pemerintah, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengadakan proses pengadaan barang jasa itu secara transparan dan bisa dipantau oleh masyarakat melalui rancangan undang-undang yang akan diatur dalam pengadaan barang jasa publik. Pemirsa, saya Jodha, Kominfo Newsroom akan kembali mengenai dialog LKKP gelar sosialisasi RUU pengadaan barang jasa ke lingkup humas pemerintah bersama rekan kami, Monazarini, saksu saat lagi. Terima kasih, Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, saat ini pemerintah yang dalam hal ini kita juga kenal dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terus melakukan upaya untuk bisa menciptakan ekosistem pengadaan barang jasa yang cepat, mudah, dan juga transparan baik itu di lingkungan pemerintah ataupun instansi yang menggunakan uang negara dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Dan salah satu hal yang dilakukan adalah dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik atau RUU PBJ Publik. Lalu Pemirsa sebenarnya seperti apakah susunan dari RUU tersebut dan seberapa pentingnya RUU tersebut untuk segera disahkan. Oleh sebab itu kita akan bahas dalam dialog Kominfo Newsroom. Kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Bapak Emin Adi Mohaimin. Pak Emin, apa kabar? Baik, Pak. Pak, ini dari LKPP kita sedang menyusun yang namanya Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik atau RUU PBJ Publik. Sebelumnya Pak, kita kan sudah ada yang dinamakan dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 juga. Ini mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait dengan hal ini Pak Emin, seberapa pentingnya RUU ini untuk segera disahkan ini Pak? Ya, pertama RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik ini kan lingkupnya lebih luas dibandingkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Jadi selain menjangkau Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, kita juga menjangkau lembaga negara yang menggunakan keuangan negara seperti Bank Indonesia, LPS, kemudian juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, bahkan badan usaha milik desa. Dan tentu satu lagi adalah lembaga swasta yang menggunakan keuangan negara. Jadi lingkupnya jauh lebih luas dibandingkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Nah, yang kedua menyangkut soal fokus dari RUU, karena disitu fokusnya kepada penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan peran serta pelaku usaha mikro, kecil, dan kooperasi. Sehingga memang RUU, PBJ, publik ini diharapkan dapat mengakselerasi dalam rangka kita menggunakan produk dalam negeri dan peningkatan peran serta usaha mikro, kecil. Yang kedua tentu, dengan RUU, PBJ, publik, semakin banyak kita menggunakan produk dalam negeri, maka akan makin banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan nasional kita. Yang harapannya nanti akan tumbuh dan berkembang industri-industri dalam negeri yang siap menyuplai barang jasa kebutuhan dari sisi institusi dan pengguna dari barang jasa publik. Nah baik, Bapak Emin kalau dilihat saat ini kan banyak sekali kita lihat pasar pengadaan gitu dalam tanda kutip ya Pak, pasar pengadaan instansi pemerintahan yang ada saat ini dan juga instansi yang menggunakan uang negara untuk memberikan barang dan jasa. Apakah dengan adanya RUU ini, Pak Emin, ini bisa nanti kita memiliki satu saja nih Pak, satu pasar pengadaan gitu Pak? Betul, hari ini kita punya pasar yang tersegmentasi ya. Pemerintah, kementerian, lembaga, pemda sudah menjadi satu pasar. Tapi BUMN, BUMD, mereka punya pasar pengadaan sendiri dan lain-lain. Sehingga ketika kita integrasikan menjadi satu pasar pengadaan nasional, maka sebetulnya kue pengadaan kita makin besar, potensi untuk mengembangkan pelaku usaha juga makin besar. Dan harapan kita adalah akan bisa meningkatkan efisiensi yang jauh lebih besar yang nanti manfaatnya buat negara kita. Baik, lalu dalam penyusunan ini Pak, penyusunan rancangan undang-undang pengadaan barang jasa pemerintah ini yang terlibat yang kita ajak ini siapa saja Pak? Banyak kementerian lembaga yang terlibat ya. Yang pertama tentu kementerian Marves, kemudian kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian luar negeri, Bapenas, kementerian keuangan, kementerian kooperasi UKM, kementerian pendidikan, dan masih banyak lagi termasuk juga kementerian dalam negeri karena lingkup dari RU PBJ publik ini juga akan sampai menjangkau ke daerah. Jadi saya kira anggota panitia antar kementerian kita ini termasuk yang banyak, termasuk juga kementerian perhubungan, kementerian PU dan sebagainya. Pak Emin, di Indonesia saat ini kan juga kita melihat banyak pemberitaan, salah satunya tingkat korupsi yang mengalami peningkatan di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan ini banyak pihak yang juga ikut mendesak bahwa RUU pengadaan barang jasa publik ini untuk segera disahkan. Dari Bapak sendiri bagaimana menanggapi statement tersebut Pak? Ya, jadi ekspektasi masyarakat terkait dengan bagaimana kita menangani korupsi di pengadaan yang hari ini menduduki peringkat yang kedua di korupsi. Nah kita di RU PBJ publik ada isu terkait dengan transformasi digital, bagaimana kita melakukan transformasi, mendigitalisasi proses pengadaan sehingga selain mudah, cepat, dia juga akan menciptakan satu pasar yang saling kompetitif. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah menciptakan aspek transparansi, dengan digitalisasi kita melihat bahwa orang kemudian bisa melihat bagaimana proses pengadaan dilakukan. Yang berikutnya adalah di RU PBJ publik juga kita memberikan peran kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan, jadi pengawasan dalam melakukan proses pengadaan. Nah ini upaya kita di RU PBJ publik agar isu terkait dengan korupsi ini bisa kita eliminir dengan dua pendekatan tersebut. Baik, ini menarik Pak Emin yang masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau kita lihat saat ini kan ada beberapa kementerian lembaga juga instansi Pak yang memberikan ruang juga untuk masyarakat agar bisa menyampaikan kalau ada hal-hal negatif yang dilihat di lapangan. Sejauh ini kalau dari data LKPP Pak mungkin kita garis besaran saja tidak terlalu rinci Pak Amin, sudah sebanyak apa masyarakat yang menyampaikan terkait dengan temuan pengadaan barang jasa ini yang dilakukan oleh instansi yang dalam tanda kutip ini berbau negatif. Dan apakah sudah banyak kasus yang kita selesaikan yaitu bersumber dari pengaduan masyarakat Pak? Memang hari ini pengaduan atau pengawasan masyarakat ini kan salurannya bermacam-macam ya. Ada yang ke aparat pengawasan internal kementerian lembaga Pemda, ada yang ke APH, aparat penegak hukum, ada juga yang ke LKPP. Jadi ini memang salurannya sangat banyak. Kalau kita lihat yang ke LKPP, di LKPP sendiri kita punya satu sistem untuk menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus korupsi. Dan kami punya tugas menelah dan hasil telahan itu kita lanjutkan ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti bagaimana proses yang terindikasi ada permasalahan pengadaan baik itu di kementerian maupun di lembaga maupun di pemerintah daerah. Nah ini memang yang kami catat adalah data yang ada di LKPP. Tentu di aparat penegak hukum baik itu kejaksaan, kepolisian dan KPK punya data sendiri yang hari ini barangkali belum terkonsolidasi data tersebut. Nah ini salah satu juga isu di pengadaan dan bagaimana mengintegrasikan data agar informasi terkait dengan pengadu ini juga bisa terkonsolidasi dan tentu kita bisa melakukan penanganan bersama. Dan inilah yang saya kira menjadi salah satu juga cita-cita kita untuk mengintegrasikan sistem dan data melalui payung hukum RUU PBJ publik ini. Baik, berarti ini kita sampaikan dulu yang data Pak Emin sejauh ini berarti dari LKPP ini sudah sampai kita kepada aparat penegak hukum ya Pak ya. Kita tidak hanya berhenti menerima pengaduan saja tapi benar-benar kita proses gitu Pak. Kalau di Indonesia kan Pak Presiden juga lalu beberapa pejabat terkait juga selalu menekankan bahwa ayo bangga dukung gerakan bangga buatan Indonesia. Nah apakah nantinya sejauh mana begitu Pak dengan adanya rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ini bisa mendukung gerakan bangga buatan Indonesia? RUU PBJ publik ini justru malah mengakselerasi penggunaan produk dalam negeri. Jadi bangga buatan Indonesia ini kan diwujudkan secara konkret melalui belanja produk dalam negeri. Jadi ini sebetulnya satu harapan atau ekspektasi dari Bapak Presiden untuk bisa yuk kita beli dan kita bangga dengan produk dalam negeri. Hal ini kita baru bicara di tingkat kementerian, lembaga PMB, tetapi kita akan meluas dengan RUU PBJ publik yang melibatkan lembaga negara seperti BI, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan seterusnya. Yang ini harapan kita nanti akan menjadi sebuah gerakan bersama untuk menggunakan produk dalam negeri dan bangga dengan produk dalam negeri. Baik, kalau kita membicarakan mengenai alur atau proses sebelum disahkan sebagai undang-undang Pak ini kalau saya tidak salah mohon dikoreksi Pak Yamin bahwa ini sudah kita mulai prosesnya dari bulan Agustus 2022. Nah ini sejauh ini tantangan yang paling sulit seperti apa Pak untuk kita memperkenalkan RUU Pegadaan Barang Jasa Publik ini Pak? Ya ini sebetulnya menyamakan frekuensi ya di sisi pemerintah karena ketika kita bicara RUU PBJ publik ini kan tempat menjadi saluran berbagai kebijakan di sektoral, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor usaha mikro kecil dan sebagainya. Ini yang saya kira. Nah bagaimana kita mencari jalan tengah agar pertama tentu kebutuhan barang jasa harus terpenuhi. Itu kan utamanya yang menjadi pokok dari RUU PBJ publik. Yang kedua tentu kemudahan juga dari aspek ketersediaan barang jasanya. Jadi tantangan saya kira mungkin dari aspek tadi bahwa keberpihakan kepada produk dalam negeri itu menjadi pokok penting kepada pelaku usaha mikro kecil jadi pokok penting tetapi pada sisi lain juga untuk bisa memberikan kelancaran kepada satu proses pengadaan. Jadi poinnya saya kira mungkin ini masalah soal frekuensi bagaimana RUU PBJ publik menjadi saluran tempat untuk mengkanalisasi program-program yang ada di kementerian lembaga yang juga sebetulnya sudah punya undang-undang tersendiri tetapi implementasinya, konkretnya ada di pengadaan barang jasa. Untuk mempertegas lagi gitu Pak ya? Betul, itu yang saya kira itu yang menjadi mempertegas untuk supaya nanti ada harmonisasi antara berbagai kepentingan sektor yang muaranya di pengadaan. Oke, ini kita perlu ditekankan lagi kepada masyarakat khususnya pemirsa yang menonton pada saat ini Pak Emin bahwa tadi kalau Bapak sudah menyebutkan akan ada nanti satu pasar pengadaan gitu Pak ya. Nah, nanti kalau sudah disahkannya RUU ini Pak Emin, manfaat yang bisa diperoleh oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ini apa lagi nih Pak? Ya, pertama tadi dari sisi produk ya ada akselerasi penggunaan produk dalam negeri, ini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri dalam negeri kita. Itu yang saya kira sangat penting dengan dipicu oleh belanja. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah di RUPBJ publik juga mengarahkan agar semua proses pengadaan dilakukan melalui proses yang digital, tidak manual. Yang ruang gelapnya bisa kita kurangi dengan proses digitalisasi. Yang ketiga adalah terkait dengan penyelesaian permasalahan. Jadi hari ini kalau kita bicara pengadaan barang jasa pemerintah, penyelesaian permasalahan itu boleh bilang multiforum, prosesnya lama dan tidak ada kepastian hukum. Sehingga menimbulkan tadi pertama adalah soal proses jadi lama gitu ya, yang kedua orang kemudian menjadi enggan karena faktor kepastian hukum penanganan permasalahan pengadaan. Nah melalui RUU PBJ publik ini kita harapkan nanti permasalahan sudah bisa dikanalisasi dan dimitigasi sehingga proses penanganan permasalahan tidak mengganggu proses pengadaan. Yang ujungnya adalah ketika prosesnya ini lancar maka pelaksanaan pekerjaan akan lancar, produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dari hasil pengadaan dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Baik, sekali lagi kita tekankan bahwa RUU pengadaan barang jasa publik ini hadir untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat juga ya Pak, dalam hal ini juga pemerintah dan juga instansi yang menggunakan uang negara agar kasus korupsi terutama dalam bidang pengadaan jasa di Indonesia ini bisa berkurang atau bisa habis sebuah gitu Pak Eben. Pak Eben terima kasih banyak Pak, sudah memberikan informasi bagaimana sejauh ini LKPP berjuang untuk mengusahkan RUU pengadaan barang dan jasa publik. Baik Pemirsa itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom, kali ini bersama dengan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Bapak Emin Adi Buhaibin. Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.